Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan kepada 4 terdakwa anak berhadapan dengan hukum dalam perkara dugaan pembunuhan dan perkosaan siswi SMP di Palembang. Kamis petang kemarin, Majelis Hakim yang diketuai oleh Eduard menjatuhkan ponis terhadap terdakwa IS 16 tahun, pelaku utama dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa siswi SMP berinisial AA berusia 13 tahun. Ponis 10 tahun penjara terdakwa IS ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati. Sementara terhadap 3 terdakwa anak lainnya, yakni MZ 13 tahun, MS 12 tahun, dan AS 12 tahun, Majelis Hakim menjatuhkan ponis 1 tahun di Pusat Pelatihan Formal Rehabilitasi Anak Indralaya Kebupaten Oganilir. Putusan Majelis Hakim terdapat, maksud kami terhadap 3 terdakwa anak lainnya ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ke Jari Palembang yang sebelumnya menuntut 5-10 tahun. Sementara September 2024, menjatuhkan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum, Imam Satriopin Poses berupa, pidana...